Hai Taurus, kita mau reading hari ini. Apa sih? Bagaimana sih kamu di masa lalu, di kehidupan pas lifemu, untuk melepaskan karma dan untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya nanti. Oke, Taurus, pembacaan ini bersifat general, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate, ambil positifnya dan buang negatifnya. Semoga ini bisa memberikan motivasi dan pencerahan untuk kamu, Taurus. Bismillah, untuk kita berkembang lebih baik lagi. Lepaskan karma-karma yang tidak baik ya. Listen and blessing. Oke, masa lalumu kamu adalah orang yang selalu peduli akan waktu, tepat waktu. Kamu tidak mau untuk membuang-buang waktu percuma. Buat kamu, waktu itu sangat berharga. Kamu banyak sekali belajar dan terberkati, penuh dengan berkah ya. Terkadang kamu mempunyai masalah dengan waktu itu dalam hal jodoh. Kamu menginginkan jodohmu datang di usiamu yang sekian. Sekian, tapi ternyata belum ada tanda-tanda. Dan itu menjadi patokan kamu karena kamu merasa segala sesuatunya harus on time, harus tepat waktu. Sehingga ketika kamu tidak dapat mencapai target yang sudah kamu tentukan, Itu membuat kamu akhirnya merasa kesal sendiri gitu. Padahal semua kan akan ada waktunya, akan indah pada waktunya nanti. Jadi, target kamu boleh punya target. Tapi, segalanya yang menentukan pasti yang di atas ya. Yang punya waktunya, kapan ini datang, entah itu jodoh, atau pekerjaan, atau rejeki. Walaupun secara berkah, kamu selalu terberkati. Selalu banyak rejeki yang kamu punya kebutuhan apa. Alhamdulillah bisa ditutupin, masih bisa makan, masih bisa jajan-jajan, masih bisa nongkrong sama teman-teman. Seperti itu, tapi untuk keinginan-keinginannya mungkin lebih besar lagi. Mungkin memang kamu diuji kesabarannya di soal waktu ini. Kita coba lihat untuk kartu tarotnya ya, Taurus ya. Taurus. Thank you. Ada The Hermit. Oke, The Hermit ini adalah Seorang yang banyak, sering melakukan instropeksi diri. Melihat diri, lebih dalam lagi, kemudian mencoba untuk memperbaiki diri. Itulah kamu dengan ketika kejadian satu hal, Targetmu belum bisa tercapai, maka Tering kali kamu juga akhirnya Balik bertanya lagi ke dalam diri, ada apa? Apa yang harus aku perbaiki? Sebagian kamu sudah mampu untuk melakukan itu. Dan untuk kamu yang belum bisa, mungkin Ya itu, ketika target atau tujuan kamu belum dapat terpenuhi, Maka cobalah kamu untuk Belajar lagi, mempelajari lagi Apa yang harus diperbaiki? Keadaannya bagaimana Ya, melihat lagi ke dalam diri kamu. Gitu. Kita coba lihat lagi Instropeksi diri itu sangat penting. Dan jangan menyalahkan diri sendiri. Ya, ada The Magician Wow, disini lebih soft, disini lebih cerah Ketika kamu Sudah bisa untuk instropeksi diri, untuk melihat lagi ke dalam diri Lebih dalam lagi, lebih jauh lagi Maka kamu akan menemukan kekuatan Kekuatan untuk melakukan pergerakan Untuk melakukan inovasi-inovasi baru Langkah-langkah baru Dan bukan tidak mungkin Dengan strategi baru, dengan langkah baru Akan membuka pintu-pintu baru Yang akan membuka peluang-peluang Kesuksesan, rejeki, atau mungkin jodoh Dari mana saja Jadi, buka satu-satu peluang itu Jangan untuk Ketika target itu tidak tercapai Atau belum tercapai Terus kamu jadi stuck, jadi galau Tapi, lakukan instropeksi diri Pelajari Pelajari lagi Apa yang harus kamu perbaiki Kemudian kamu buka lagi Kamu perbaiki Kamu susun strategi yang baru Dan lihat peluang-peluang Yang akan terbuka ke kamu Contohnya yang gini deh Misalnya kamu Saat ini lagi galau untuk Aduh, kayaknya aku mentok ya Di pekerjaan ini Atau Aku jodohnya belum datang No, jangan Terus kamu stop Sampai di situ Tapi, coba lagi Lihat Apa yang harus aku perbaiki Mungkin bikin Surat lamaran kerja yang lebih bagus Atau kamu Memberikan Proposal Kerjasama yang lebih Oke lagi Dengan Kamu bisa banyak belajar Melalui Youtube kan ya Banyak contoh-contoh Atau Google Contoh-contoh Proposal Atau apapun Kalau masalah jodoh Kamu bisa mulai lagi Untuk membuka Pergaulan kamu Ke Mana-mana Gitu ya Jadi jangan cuma Di itu-itu aja Dan kita lihat Bagaimana Setelah kamu Mengatur strategi Dan membuka Peluang lebih besar lagi Oke taurus Terima kasih sudah Menyaksikan video ini Dukung terus My Edutainment TV channel Dengan klik tombol subscribe Like, komen, dan share Ke teman-teman yang lain Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye Bye